Fas'alu ahlat zikri inkuntum la ta'alamun Dan semakin dekat hari khas semakin banyak keraguan Faham sama pertanyaannya teman-teman Ini pertanyaan dari akhwat kayaknya Jadi akhwat sudah di khidbah muncul jaguan-jaguan kesiangan Yang ingin menyelamatkan juga ini akhwat Jaguan-jaguan Semuanya menjadi ujian buat kita bersama Jadi ketika seorang akhwat sudah dilamar Dan dia belum memberikan jawaban Diterima atau ditolak Kalau ada orang lain masuk dari pihak keluarga Mungkin memperbolehkan boleh saja Tapi yang tidak boleh adalah Ikhwan yang tahu akhwat itu sudah dilamar Dia masuk Itu yang tidak boleh Tapi kan kadang-kadang tidak tahu gitu loh Memang ada fulana dilamar Ana juga ingin melamar fulana Dan Ana tidak tahu kalau dia sudah di khidbah Ana masuk Boleh gak? Boleh Dan pihak keluarga jadi punya dua Pilihan buat dia Tapi kalau Ana tahu sudah di khidbah Kemudian Ana mengkhidbahnya Di sini Termasuk perbuatan nista Yang perlu Pihak keluarga wanita juga ngasih tahu Dia engkau sudah tahu Ada yang melamar Kenapa engkau Masuk Itu seperti itu Jadi kalau di Mungkin dikatakan semakin dekat Hari H Ada banyak keraguan Bisa jadi itu dari syaitan Bisa jadi itu Jawaban dari istighar Kalau sampai hari H Anti ternyata dapat informasi buruk Tentang ikhwan tersebut Batalkan Gak apa-apa Jadi membatalkan khidbah Dari pihak keluarga perempuan Kalau karena sebab yang syari Diperbolehkan Mumpung belum Nikah Sebagian orang kan ini gimana Undangan sudah Tersebar gitu Masa mau dibatalkan Jangan gara-gara undangan Mengorbankan anak sendiri Padahal dapat informasi ternyata Ikhwan ini memang Sudah nikah berapa kali Tapi dia mengaku Bujal Lalu antum tetap Laksanakan pernikahan Jangan Lebih baik dicelak orang Gimana undangan dibatalkan Gak apa-apa orang datang kasih makan Tapi tidak ada akad nikah Jadi membatalkan itu boleh Kalau sebabnya Syari Tapi kalau sebabnya gak syari Maka dimakruh Dibenci Dan itu orang rasa Sudah dibahas juga oleh Ustaz Yazid Hafizullah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax